Yo guys, kembali lagi bersama Raymendikir disini Oke, dan di komentar kali ini guys Kita mau review motor yang sekonan filmnya Kita review kenalpotnya ya guys ya Karena setelah dipikir-pikir Kita itu berminat bikin FU limiter guys ya Karena FU200 Walaupun tampilannya udah ya 155 kita udah bosen Terus FU bengkul juga bosen Kita tinggal bikin FU limiter ya guys ya Dari dana ya Kisaran gak bisa bisa banyak banget ya Kita mau bikin FU limiter gitu ya Soalnya kita penasaran pengen nyoba terjun ke dunia liaran ya Siapa tau nanti Kebetulan ya Siapa tau nanti kebetulan kita bisa buat main liaran guys ya Nanti kan bisa bikin konten juga guys ya Oke, jadi kita itu Lagi mikir apa sekiranya Yang bisa kedepannya kita bikin konten guys Jadi gak cuma sekarang kita bikin konten ini gitu Kita harus mikir kedepannya kita mau bikin konten apa gitu Susah ya sih jadi konten kreator gitu ya Harus ada hal yang kita bahas Karena kalau gak nanti konten itu gak jelas gitu ya Makanya kadang ada 1-2 konten itu karena Ya bingung mau bikin konten apa Jadi alhasil kita bikin konten aja Daripada kita gak bikin konten sama sekali gitu guys ya Berhubungi ini mendung tanpa udang guys ya Jadi kita langsung aja ya Review motor ini guys ya Dan kemarin sempat kita itu ngomong kita itu gak punya duit ya guys ya Emang betul ya Sekurang kita gak punya Cuma karena ini ada barang murah lagi ya Jadi kita tergiur Kita langsung aja besli gitu ya guys ya Karena sayang ya Kalau barang murah kan dilewatin gimana Kayak rejeknya ditolak gitu guys ya Mempersingat waktu ya guys ya Dan untuk di bagian depan Ini memakai pelek prosi Terus jari-jari udah memakai TDR Ini masih baru nih Terus di bagian tromol Ini memakai Kalau gak Honda ya Yamaha Terus di bagian samping udah di bubut Nih bubut garis Itu ada back sound ya Anak-anak lagi pandang sparingan Biasa ya gabut Jadi mending sparingan motor gitu ya Ya biasa ya Kalau anak-anak gabut gitu ya Karingan motor Karingan motor Karingan rokok-karingan Karingan motor Kita ke shock ya guys ya Ini masih pake shock ori ya Standard Mendicit yang ini ya Warna silver Diri paint Dari as juga Masih standar Terus segitiga Sama standar Mendiri paint warna piru Kenaik ke atas Ini pengereman nih Pake Brembo Brembo ya guys ya Diri handle Brembo porsak Kalian bisa liat Dari stang warna hitam juga Dicat warna biru ya Kayak gini Kau tau ini biru candy Atau biru apa gitu ya Tapi sih ini biru tua ya Biru tua ya Biru tua ya Biru tua ya Gini guys ya Oke udah di bagian depan ya Karena ini motor Gimana ya Diliat pelong-pelongan Jadi part-partnya kalian bisa Langsung liat aja Udah bisa menyimpulkan Pokoknya guys ya Terus ke Rangka Ini warna apa ini men Kayak gini men Antrasit Antrasit ya Warna antrasit kayak gini Jadi kayak warna silver Cuman kayak ada campuran Hitam-hitamnya Kayak ada coklat-coklatnya Gitu ya Karbu juga memakai PE28 PE28 Garang-garang yang pakai standar Pasaran PE28 pokoknya ya Kalau gak pakai PE28 Ya PE28 Ada kincin tuh lewat Kincin Tadi Dari tadi Itu muter-muter terus Gitu guys ya Jadi disini Kira-kira Apa ya Ternyata Kincin masih banyak Kira udah punah Gitu ya Jaman sekarang 2021 Kan jamannya Kincin 2018 Sekarang 2021 Eh masih ada aja Gitu ya Kita lanjutin aja Kesini ya Disini ada Aki juga Buat yang kuning ini Lumayan Lumayan ya Ya ketimbang beli Aki masih sehat Motopad Dari pengapian juga Besar banget Coba Nah ya Kalian sudah bisa lihat Ternyata pengapiannya itu Lumayan gede Jadi ini motor Udah gampang hidup ya Kita gak perlu Merawat Yang libet-libet lagi Gitu guys ya Kita kesini Di bagian UB Ini juga Baru ya Warnanya Dari ala desini itu Masih Bagus banget Ya guys ya Mesin ini Warna hitam Kayak si rawana Cuman ini mesinnya Birunya itu Biru tua ya Kalau rawana kan Biru toska Apa ya min ya Warnanya Biru muda ya Biru muda ya Ini pake Biru tua ya Terus bagian kop Ini mungkin lupa Kemarin gak dicat Tuh kopnya Belum dicat Ini kopnya belum ya Cuman bagian atasnya Doang ya min ya Nalpot memakai LH Muffler Kalian tadi di video sebelumnya Sudah nonton ya guys ya Kita habis review nalpot ini Kalau kalian pengen tau lebih dalam Silahkan kalian bisa nonton di video sebelumnya guys Suspensi Atau shock Ini masih pake Standar ya Kalian bisa liat ini Ini warnanya beda sendiri guys ya Kasian ya Pasangannya Arm ya Arm ini Arm standar Dicat warna silver Oke Jadi warnanya itu gak mati ya Beda Kalau dicat warna gold Itu kayak warnanya warna mati Ini udah pake Trommel smash Ini juga udah dibuput Bareng si Rahmana Pas itu Buputnya guys ya Kalian bisa liat Terus Dari jari-jari Ini pake TDR Ini ya min ya Velocrocy Dan Kita dibonusin Bahan hidra nih guys ya Jadi belakangnya ini Bang hidra Ini Depan kayak gini Lumayan awet Dari bentuknya juga kotak kayak gini Jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan guys ya Pokoknya ini Apa ya Motor-motor kayak gini Bisa diliat langsung Partatnya apa aja gitu ya Beda kalau motor tampilan Novicity Racing itu kan Banyak banget yang harus dijelaskan Kalau ini kan simple dan ringkas ya Jadi Kita ngejelaskannya itu Cuman kayak gitu doang guys ya Ini udah ya udah semuanya mungkin Bagian sini ya di bagian kiri Bagian kiri Bagian kiri ada yang kelewatan ya Tuh untuk kiri Memakai triple S 415 ukuran 41 Terus di rantai ini memakai Osaki Warna biru Mungkin ini dimasukin si kuning nih Tapi ini lumayan ya rantainya ya Ya masih bagus sih Terus di rantai ini memakai oke guys mungkin cukup sekian konten kali ini guys ya dan terima kasih buat kalian juga yang udah nonton ini kedepannya nanti mau dijadiin review limiter ya nanti kalau duit kita semuanya udah beres kita tinggal rumat motor ini yang penting kita udah kontenin dan udah jelasin sekarang gitu guys ya oke see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita next konten tadinya let's go